Innahu min Sulayman Innahu min Sulayman Wa innahu bismillahirrahmanirrahim Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilma Sahalallahu bihi tariqan ilal jannah Ma'asyur al-Muslimin yang dimuliakan Allah SWT Malam ini Tema yang kita akan bahas seputar Mukoddimah Masuknya tanda-tanda Kiamat besar Apabila ini muncul Maka tanda kiamat besar Akan muncul setelahnya Dan tidak akan bisa dihentikan Sampai kiamat dibangkitkan Dimana tema pada malam hari ini Yang dimaksud mukoddimah alamat kiamat besar Adalah Duhurul Mahdi Munculnya imam Al-Mahdil Muntadar Imam yang hampir semua kaum muslimin Menunggu-nunggu kehadirannya Dia bukan seorang Nabi Dan dia tidak memiliki mu'jizat Serta keanehan-keanehan Akan tetapi kemuliaannya ditunggu Setiap manusia Dan dirindukan kemunculannya Dan dia seorang yang soleh Yang kedatangannya akan Memenuhi bumi dengan keadilan Setelah sebelumnya tersebar kebaliman Dan juga keburukan Dan dia orang nomor lima Dari empat penguasa dunia Setelah Dhul Qarnain Kemudian Sulaiman Kemudian Namrud Kemudian Bukhtun Nasr Maka Al-Mahdil Muntadar Muhammad Ibn Abdillah Adalah orang kelima yang akan menguasai dunia di akhir zaman Bagaimana kisahnya Ma'asyur al-Muslimin yang dimuliakan Allah SWT Kalau kita melihat hadis-hadis Nabi SAW Seputar Al-Mahdi Kemunculannya dan sepak terjangnya Banyak sebagian orang jahil mengingkari hadis-hadis itu Mereka mengatakan Mereka mengatakan Kalau sampai hadis ini diterima Maka akan membuka pintu lebar-lebar Orang-orang akan mengaku sebagai Imam Mahdi Maka kita katakan Bahwa hadis-hadis seputar Imam Mahdi itu Mutawatir makna Ya sebagiannya ada yang ba'if Ada yang hasan Tetapi banyak yang sahih Saking banyaknya Sehingga ulama menyebutnya mutawatir makna Ma'asyur al-Muslimin yang dimuliakan Allah SWT Tentu Nabi SAW Paham bahwa Kalau seandainya Habar tentang Al-Mahdi itu datang secara mutlak umum Bisa saja semua orang mengaku Imam Mahdi Tapi Nabi SAW Sudah Berbicara Berabad-abad yang silam tentang ciri-ciri Al-Imam Mahdi yang tidak ada pada siapapun yang mengaku sebagai Imam Mahdi Sehingga kita bisa membedakan mana Mahdi yang benar Mana Mahdi yang dusta Kita teringat Pada tahun 1980 Atau 1979 Tentang fitnah Juhayman Anda pernah mendengar fitnah Juhayman Terjadi di Saudi Ketika itu ada dua tokoh sentral Yang mengepung dan menguasai Masjidil Haram Hebatnya dia menguasai selama dua minggu Sampai kerajaan Saudi Sangat kewalahan menghadapi dua tokoh ini Pertama Juhayman Al-Atyudi Dan yang kedua Muhammad Ibn Abdillah Al-Qahtani Jadi suatu ketika Di musim haji Pada tahun 1979 Datang rombongan sekitar 200 orang Masjidil Haram Ketika manusia sedang sholat subuh Dan jumlah jama' haji itu ramai ketika itu Yang sedang sholat subuh di Masjidil Haram Mungkin sekitar 50 ribu orang Tiba-tiba selesai sholat Tiba-tiba orang yang namanya Juhayman Al-Atyudi ini Datang ke depan Kemudian mendorong sang imam dan mengambil mic Tiba-tiba kemudian Dia berceramah tentang kedatangan imam Mahdi Spontan Sebagian manusia kaget Karena belum pernah terjadi di Haram seperti ini Tiba-tiba dia mengambil mic Kemudian Mengatakan bahwa Al-Mahdi yang ditunggu-tunggu telah hadir di sekitar kita Kemudian menyuruh orang-orang yang ada di Masjidil Haram Untuk berbaikat kepada Al-Mahdi Yang disebut oleh Juhayman Al-Atyubini Tiba-tiba selama beberapa waktu Datanglah Abdullah Atau Muhammad Ibn Abdillah Al-Kahfani Yang dimaksud oleh Juhayman Al-Atyubini Kata Juhayman Lihatlah di hadapan kalian Ada Al-Mahdi Ciri-cirinya proses seperti yang disabdakan Nabi SAW Kemudian dia mengambil tangannya dan berbaikat Disusul dengan para pengikutnya 12 orang ikut berbaikat Sebagian manusia terdiam Sebagian manusia heran Sebagian manusia bertakbir Masyurul Muslimin yang dimuliakan Allah Azzawajal Tiba-tiba Para pengikut Juhayman ini Datang membawa peti ke dalam Masjidil Haram Rupanya ketika dibuka peti itu Isinya senjata semuanya Maka kemudian para pengikut Juhayman ini Mengambil senjata-senjata itu Kemudian menodongkan kepada orang-orang yang ada di Masjidil Haram Kala itu Kemudian sebagainya naik ke menara-menara Kemudian menguasai Masjidil Haram Manusia bingung Ketika sampai habar ini Kepada kerajaan Saudi Kala itu Masyurul Muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala Maka kerajaan Saudi kemudian mengutus Beberapa polisi untuk Mencari habar Ada apa sebenarnya terjadi di Masjidil Haram itu Kemudian Baru saja mobil polisi Sampai di pintu Masjidil Haram Dan mereka keluar Tiba-tiba mereka ditembaki Kemudian mati Akhirnya kemudian pemerintah Saudi Mengambil sikap Meminta fatwa daripada Hai akibaril ulama Menghadapi situasi seperti ini Maka keluarlah fatwa dari para ulama bahwa Pemerintah membolehkan untuk Menyerang balik kepada Para teroris yang menguasai Masjidil Haram ini Karena mereka membahayakan nyawa jemaah haji Dan sudah membunuh polisi-polisi yang Hendak mencari habar keberadaan mereka Maka dikirimlah Oleh pemerintah Saudi Halikopter Pesawat Kemudian Mobil-mobil yang bersenjata Dan tentara-tentara Di kepung yang Masjidil Haram itu Kemudian terjadi perang hebat Antara pasukan Juhaiman Dengan pasukan Saudi ini Sampai akhirnya kemudian Banyak bangunan-bangunan Yang rusak Masjidil Haram itu Karena terdesak Karena di Kepung dari atas dan dari bawah Maka pasukan Juhaiman pun Kemudian bersembunyi ke bawah Masjidil Haram Kelorong-lorong yang ada di Masjidil Haram itu Akhirnya kemudian Tentara Saudi Dilempari gas-gas air mata Kemudian juga dilempari keranat Sehingga akhirnya Selama dua minggu Sebagian mereka mati Karena tidak ada oksigen Sebagian mati Karena kehabisan makanan Sehingga tidak makan Sebagian mereka terpingsan Akhirnya Dengan cekatan Selama dua minggu Pemerintah Saudi Berhasil menguasai Masjidil Haram kembali Dan menangkap 63 orang Kemudian dieksekusi Salah satunya adalah Juhaiman Ma'asyur al-Muslimin Yang dimuliakan Allah Azza wa Jalil Sebenarnya Juhaiman ini Dahulunya Adalah tentara dari tentara-tentara Saudi Tetapi dia masuk ke oposisi Yang selalu mengeritik pemerintah Saudi Kemudian akhirnya dia pun Membuat Isu tentang Keburukan pemerintah Dengan memunculkan satu tokoh Untuk dijadikan bahan Pemberontakan kepada pemerintah Saudi Dengan isu munculnya Al-Mahdi Terjumpalah dia dengan Muhammad Ibn Abdillah Al-Qahtani Yang memang ciri-cirinya Fisiknya hampir mirip Dengan yang disabdakan Nabi SAW Setelah kemudian terjadi Dialog Dirayunya Bahwa engkau adalah Al-Mahdi Dan begitu seterusnya Maka Muhammad Ibn Abdillah Al-Qahtani Mau dibayat dan dijadikan Imam Mahdi Karena ini kepentingan Juhaiman Tapi dari kisah ini Kejadian ini Karena kejadian ini kan terjadi pada tahun 1979 Atau 1980 Artinya masih baru Tapi lihat bagaimana dampaknya Masjidil Haram Dikepung Banyak nyawa malayak Banyak yang terluka Jemaah haji ketakutan Ma'asyurah muslimin yang dimuliakan Allah Azza Kenapa kemudian mereka menjadikan isu Al-Mahdi Untuk menumbangkan kekuasaan Saudi Karena memang Kalau kita melihat hadis-hadis Nabi SAW Al-Mahdi Yang kelak akan muncul di akhir zaman Adalah sosok yang ditunggu-tunggu kaum muslim Yang dirindukan kemunculannya Makanya kemudian orang banyak mengakui Imam Mahdi Oleh karena itulah Maka malam ini Sedikit kita akan bercerita Siapa Al-Mahdi Dimana munculnya Siapa pengikutnya Bagaimana sepak terjangnya Bagaimana dia bisa hidup Di tiga tanda kiamat besar Munculnya Dajjal Turunnya Isa Ibn Maryam Dan keluarganya Jujwa Majuj Dan bagaimana wafatnya Berapa tahun dia berkuasa Dan banyak persoalan yang kita akan bahas beberapa menit ke depan Ma'asyurah muslimin Yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala Nabi SAW bersabda Dalam hadis Abu Said Al-Khudri Radiyallahu'an Pada akhir umatku Kelak akan keluar Orang yang disebut dengan Al-Mahdi Dengan sebabnya Allah menurunkan hujan Bumi mengeluarkan tumbuh-tumbuhannya Harta akan dibagikan secara merata Binatang-binatang ternak Akan melimpah Umat akan menjadi mulia Dan dia akan hidup selama tujuh Ataupun delapan tahun Ada juga yang mengatakan I hijajan Delapan kali musim haji Atau tujuh kali musim Haji Baka Nabi SAW mengatakan Lawlam yabka minat dunya illa liyaw Latawalallahu thalika liyaw Hatta yab'asallahu Rajulan min ahli bayti Yuyati'u ismuhu ismi Wasmu abihi isma abihi Yamla'ul arda qistan wa adlan Kama muliat zulman wa jawra Kata Nabi SAW Kalau seandainya Tidak ada di dunia ini Yang tersisa Kecuali hanya tinggal satu hari Tentu satu hari itu Akan Allah SWT panjangkan Sampai dibangkitkan kepada mereka Seorang laki-laki dari keturunanku Namanya sama dengan Namaku Muhammad Dan nama bapaknya Sama dengan nama bapakku Muhammad Ibn Abdillah Dan dia akan memenuhi Keadilan di permukaan bumi Yang sebelumnya telah Dipenuhi dengan kezaliman Dan juga kerusakan Bahkan Nabi SAW mengatakan La tadhabu dunya Hatta yamlikal Arab Rajulun min ahli bayti Yuwati'u ismahu ismi Tidak akan hilang dunia ini Sampai Seseorang bisa menguasai bangsa Arab Dan dia adalah keturunanku Yang namanya mirip dengan namaku Ma'asyur al-Muslimin Yang dimuliakan Allah Azzawajal Dari hadis-hadis ini Maka muncullah Banyak pandangan para ulama Ataupun para pakar Atau para peneliti Sekitar al-Mahdi Ada yang mengingkari Ada yang kemudian Mengaku-ngaku Ada yang mengklaim Akan tetapi Kalau kita melihat Hadis-hadis Nabi SAW Memang al-Mahdi itu Akan ada dan akan datang Akan tetapi Ma'asyur al-Muslimin Yang dimuliakan Allah Azzawajal Al-Mahdi yang dimaksud Nabi SAW Bukan pula al-Mahdi Yang dimaksud orang-orang Syia Kita ahli sunnah wal-jamaah Mengatakan bahwa Namanya sama dengan nama Rasul Muhammad Dan nama bapaknya Sama dengan nama bapak Rasul maksudnya Abdillah Namanya Muhammad Ibn Abdillah Tiba-tiba muncul nama Yang menyelisih hadis Nabi SAW Yang bernama Muhammad Hassan al-Ashkari Muhammad Hassan al-Ashkari Yang diklaim orang-orang Syia Ketika bayi Karena takut dibunuh Kemudian disembunyikan Di sebuah gua Di Sirdab Iraq Kemudian Dia akan bersama manusia Mengikuti manusia Dan akan terus bersama manusia Sampai Allah akan keluarkan Nanti di akhir zaman Muhammad Hassan al-Ashkari Keturunan Hussein Ibn Ali Ibn Abi Talib Maka kita katakan Kisah tentang Muhammad Hassan al-Ashkari Adalah kisah hurafat Bukan sebuah fakta Atau Yang sesuai dengan hadis Nabi SAW Karena Imam Mahdi Yang kita kehendaki adalah Namanya Muhammad Ibn Abdillah Dan dia Al-Hassani Keturunan Hussein Al-Alawi Keturunan Adi bin Abi Talib Radiyallahu'an Dan sudah wajar Bahwa Imam Mahdi itu Keturunan Hussein Bukan keturunan Hussein Karena ada sebabnya Sebabnya adalah Ketika Hassan berkuasa Enam bulan lamanya Menggantikan posisi ayahnya Dan dia Kholaf Kulapa'ul Rashidin Yang terakhir menggenapkan Angka 30 Yang disabdakan Rasul Dia serahkan kekuasaannya Kepada Mu'awiyah Sampai tahun itu disebut Tahun Jama'ah Maka sebagai balasan Al-Jazau minjil sil amal Balasan itu disesuaikan Dengan amalannya Jazau'l-Ihsan ilal-Ihsan Maka keturunannya Kelak akan diberikan Kekuasaan yang mampu Menguasai dunia Muhammad Ibn Abdillah Al-Hasani Al-Alawi Dari keturunan Fatimah bintu Nabi Sallallahu'alihi Wa'adha'adhi wa sallam Ma'asyur al-Muslimin Yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala Nabi Sallallahu'alihi wa sallam Menyebutkan beberapa ciri yang disebutkan Ciri fisik Imam Mahdi Kata Nabi Sallallahu'alihi wa sallam Al-Mahdi itu keturunanku Dahinya lebar Hidungnya mancung Memenuhi bumi dengan keadilan Sebagaimana sebelumnya Bumi sudah tersebar Kedaliman dan keburukan Dan dia akan menguasai bumi selama Sabah sini Tujuh tahun Dalam riwayat Delapan tahun Dan Allah Subhanahu wa ta'ala Akan memperbaiki Al-Mahdi itu Dalam satu malam Al-Mahdi minna ahlal bayit Yuslihullahu fi lailatin Al-Mahdi itu Dari kami kalangan ahli bayit Allah perbaiki Dalam satu malam Ma'asyur al-Muslimin Yang dimuliakan Allah Azza wa Jal Lalu Kapan Imam Mahdi muncul Dan dimana Apakah dia hidup sekarang Apakah hari ini Imam Mahdi sudah ada Sebagaimana ada orang Yang memprediksi Bahwa Imam Mahdi itu Sudah ada Maka kita katakan Dalam sebuah hadis Nabi Sallallahu'alihi wa sallam Bersabda Yakunu ikhtilafu Inda mawti khalifatin Fayakhruju rajulun Min ahli Al-Madinati Hariban Ila Makkata Fayaktihi nasun Min ahli Makkah Fayukhrijunahu Wahhuwakarihun Fayubayiunahu Baina al-ruqni Wal-maqam Wayub'atu ilayhi Ba'thun minashyami Fayuksafu bihim bil-bayda Baina Makkata wal-madina Fa'idha ra'an nasu Thalik Atahu abdalu Al-Sham Wa asaibu Ahli l-Iraq Fayubayiunahu Baina al-ruqni Wal-maqam Thumma Yan sha'u rajulun Min kureish Akhwaluhu kalbun Fayab'athu ilayhim Ba'than Fayadharun Alayhim Wadhalika Ba'thu kalbin Wal-khaybatu Liman lam yashhadu Ghanimata kalbin Fayaksimul ma'la Wayamalu Finnasi Bisunnatin Nabiyehim Sallallahu Alayhi wa sallam Wa yulqil islamu Bijiranihi ilal ardi Fayalbasu Sab'asinin Thumma Yutawaffa Wayusalla Alayhi Al-Muslimun Thumma Yutawaffa Wayusalli Alayhi Al-Muslimun Perhatikan hadis ini Nabi S.A.S. mengatakan Akan terjadi Perselisihan Akan terjadi Perselisihan Pada saat Wafatnya Seorang khalifah Jadi ada khalifah Yang sangat kuat Kala itu Khalifah ini Wafat Kemudian Terjadi Perselisihan Anak-anaknya Abnaul khalifah ini Lah abnaul khalifah ini Tidak sekuat Ayahnya Tidak sekuat Ayahnya Justru mereka Saling berperang Maka saat itulah Keluarlah Seorang laki-laki Dari penduduk Kota Madinah Berlari Menuju Mekah Orang-orang Dari penduduk Mekah Tiba-tiba Mendatangi Orang ini Kemudian Mereka Pun Mengeluarkan Kemudian Pun Mereka Mengeluarkan Laki-laki Sebuah Sebuah tempat Namanya Baidah Antara Mekah Dan Madinah Allah Subhanahu Telah Kirim Kempa Sehingga Menenggelamkan Mereka Semua Kedalam Buni Lalu Tiba-tiba Kami Melihat Laki-laki Itu Didatangi Oleh Para Abdal Dari Shan Dan Kelompok-kelompok Dari Irak Kemudian Mereka Membayatnya Antara Hukum Yamani Dan Makam Ibrahim Kemudian Muncullah Seorang Laki-laki Dari Pasukan Kemudian Pasukan Itu Pun Mengalahkan Mereka Itu Adalah Pasukan Suku Kalb Dan Adalah Suatu Kerugian Bagi Sesiapa Yang Tidak Mempersaksikan Ghanimah Dari Kalb Kemudian Beliau Al-Imam Mahdi Berusaha Mengamalkan Di Tengah-tengah Manusia Sunnah Nabi S.A.W. Menyebarkan Islam Keseantara Dunia Dan Beliau Al-Mahdi Tinggal Selama Tujuh Tahun Lalu Meninggal Dunia Dan Disolatkan Lekau Muslimin Hadis Ini Oleh Sebagian Para Ulama Ada Yang Matakan Sahih Dan Ada Yang Melemahkannya Seperti S.A.W. Al-Bani Melemahkan Hadis Ini Tapi Sebagian Lama Yang Lain Seperti Al-Imam Al-Haythami Dalam Kitab Ma'ul Zawaid Mengatakan Hadis Ini Diriwayat Al-Imam Al-Tabrani Dalam Mu'jam Al-Ausat Dan Para Perawinya Adalah Para Perawi Hadis Yang Sahih Baik Dari Hadis Ini Kita Tahu Bahwa Imam Mahdi Itu Muncul Di Mekah Ataupun Madinah Ma'ul Surah Muslimin Yang Dimuliakan Allah Subhanahu Wa Ta'ala Dan Imam Ibn Kassir Rahimah Allah Ketika Menyebutkan Hadis Ini Mengomentari Bahwa Dan Dikuatkan Dengan Nas Yang Jelas Bahwa Orang-orang Yang Datang Dari Timur Irak Dan Juga Syam Mereka Lah Akan Menjadi Para Penolong Al-Mahdi Muntadar Muhammad Ibn Abdillah Al-Hasani Al-Alawi Min Auladi Fatimata Bintu Rasul Allah Sallallahu Alihi Wa Ala Ma'ashir Al-Muslimin Yang Dimuliakan Allah Subhanahu Wata'ala Kita Tahu Bahwa Ketika Imam Al-Mahdi Membawa Pasukan Kemudian Membuat Kekuasaan Dan Berdirinya Khalifah Di Baytul Maqdis Maka Nabi Sallallahu Sallam Mengatakan Imaratul Baytul Maqdis Kharabu Yathri Ketika Kekuasaan Kamuslimin Tegak Di Baytul Maqdis Maka Robohlah Kota Madinah Dan Semua Akan Terpusat Disitu Lah Ketika Itu Maka Imam Al-Mahdi Rahim Radiyallahu An Akan Berusaha Untuk Memerangi Orang-orang Nasrani Yang Sebelumnya Telah Terjadi Perdamaian Untuk Memerangi Kaum Di Belakang Mereka Tapi Kemudian Mereka Berkhianat Dan Terjadilah Sebuah Perang Maha Dahsyat Yang Sejarah Itu Menyebutnya Dengan Malhamatul Kubra Perang Yang Maha Dahsyat Dan Tidak Ada Perang Yang Lebih Dahsyat Dibandingkan Itu Maka Setelah Terjadi Perang Maha Dahsyat Akhirnya Kemudian Kamuslimin Bisa Menguasai Konstantinia Atau Konstantinopel Bahkan Bisa Menguasai Sampai Kedaratan Eropa Maka Mereka Pun Menyerbu Sebuah Daerah Yang Nabi Sallallahu Alih Wasallam Menyebutnya Daerah Itu Sebagiannya Di Daratan Dan Sebagiannya Dilautan Dan Daerah Itu Tidak Diperangi Dengan Senjata Daerah Itu Tidak Diperangi Dengan Senjata Tetapi Diperangi Dengan Lafad La Ilaha Ilallah Subhanallah Jadi Ketika Pasukan Ini Pasukan Al-Mahdi Ini Datang Ke Daerah Itu Maka Menghancurkan Daerah Itu Tidak Perlu Dengan Senjata Cukup Dengan Kalimat La Ilaha Ilallah Allahu Akbar Tiba-tiba Negara Sebelahnya Hancur Robo Kempa Dan Juga Daerah Di sekitar Yang lainnya Ketika Dibacakan La Ilaha Ilallah Allahu Akbar Juga Hancur Lah Ketika Itulah Muncul Dajjal Masyurah Muslimin Yang Dibuliakan Allah Subhanahu Wattah Terjadi Silang pendapat Tentang masalah Apakah Al-Mahdi ini Sebelum Menyerang Konstantinopel ini Menyerang Romawi dulu Ataukah Menyerang Konstantinopel dulu Maka dalam Hadis Nabi Sallallahu Aleyhi Wasallam Nabi Sallallahu Ditanya Tentang Antara Dua Negara ini Ya Rasulullah Wahai Nabi Sallallahu Aleyhi Wasallam Ayo Madinatin Tufdah Awalan Kota Mana Yang Lebih Dahulu Akan Dibobaskan Apakah Konstantinopel Apakah Rum Bangsa Romawi Maka Nabi Sallallahu Sallam Mengatakan Madinah Herakli Ya Konstantinopel Jadi Konstantinopel Akan Jatuh Ketangan Kau Muslimin Yang Sebelumnya Dahulu Pernah Dikuasai Oleh Muhammad Al-Fati Dan Nanti Di Akhir Zaman Akan Dikuasai Al-Mahdil Muntadar Tanpa Adanya Pertumpahan Darah Cukup Dengan Lafad La Ilaha Ilallah Allahu Akbar Sudah Jatuh Negara itu Ketika Itulah Maka Soroh Sorih Ada Orang Yang Berteriak Buat Dajjal Telah Muncul Dan Masuk Rumah Rumah Para Pasukan Yang Ada Di Syam Ma'asyurah Muslimin Yang Dimuliakan Allah Azza Wajar Dari Sini Bahwa Munculnya Dajjal Ada Di Zaman Imam Mahdi Dan Imam Mahdi Inilah Yang Memukod Dimahi Munculnya Tanda Dari Tanda Tanda Kiamat Besar Yang Dimulai Dengan Huruj Ad Dajjal Keluarnya Dajjal Masyurah Muslimin Yang Dimuliakan Allah Subhanahu Wa Ta'ala Dalam sebuah Hadith Ketika Nabi SAW Menjelaskan Bagaimana Fitnah Dajjal 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 Ini Memiliki Kekuatan Yang Luar Biasa Bahkan Memiliki Para Pengikut Yang Luar Biasa Di Antara Para Pengikut Dajjal Adalah Yahudi Al-Asfahan Yahudi Al-Asfahan Yang Disebutkan Oleh Para Ulama Yahudi Asfahan Atau Disebut Dengan Yahudi Iran Itu Akhtar Al-Yahud Fil Al-Alam Sejahat Jahatnya Yahudi Di Alam Semesta Sebahaya Bahaya Yahudi Di Dunia Itu Namanya Yahudi Asfahan Makanya Wajar Nabi Sallallahu Al-Ali Wasallam Langsung Membuat Nas Dalam Hadis Nabi Sallallahu Assalam Wadi Akhir Zaman Dajjal Ini Akan Diikuti Oleh 70.000 Yahudi Asfahan Karena Mereka Yahudi Paling Buruk Dan Yahudi Paling Jahat Lalu Kenapa Pula Kemudian Yahudi Ini Berkumpul Di Iran Kenapa Pula Tidak Di Israel Hari Ini Kenapa Kemudian Dajjal Harus Ke Iran Dan Bergabung Dengan Orang-orang Yahudi Asfahan Dan Menjadi Pemimpin Mereka Dan Kapan Yahudi Sampai Ke Iran Ma'asyur Muslim Yang Dimuliakan Allah Azza Ada Mengatakan Bahwa Yahudi Masuk Iran Sudah Lama Jauh Sebelum Penanggalan Masih Ada Di Zaman Bukhtun Nasr Ketika Yahudi Menyerang Palestina Dan Menghancurkan Kota Sehansur Hancurnya Kemudian Membawa Orang-orang Yahudi Menjadi Tawanan Ke Babil Irak Setelah Bertahun Tahun Akhirnya Kemudian Babil Pun Dihancurkan Oleh Orang-orang Fulus Orang-orang Persia Lah Babil Ini Akhirnya Kalah Dan Hukumnya Kemudian Hukum Persia Lah Orang-orang Persia Inilah Yang Kemudian Membuat Orang-orang Yahudi Sampai Di Iran Dan Sampai Hari Ini Seolah-olah Memang Nabi S.A.S. Sudah Diberikan Wahyu oleh Allah Azza Wajal Memang Yahudi Akan Ada Disitu Dan Akan Menjadi Para Pengikut Bacan Karena Sudah Ada Perkampungan Yahudi Di Iran Makanya Kenapa Antara Syiah Dengan Yahudi Itu Ada Rat Kaitan Karena Syiah Pun Pendirinya Seorang Yahudi Abdullah Ibn Saba Mahashir Al-Muslimin Yang Dimulihakan Allah Azza Wajal Lah Belum Lagi Kemudian Para Pengikutnya Adalah Orang-orang Kafir Secara Umum Kemudian Orang-orang Munafik Kemudian Orang-orang Yang Wajah Mereka Bulat Seperti Orang-orang Tatar Mengolia Dan Yang Sejenisnya Kemudian Orang-orang Arab Jahil Kemudian Para Wanita Dan Banyak Nanti Kita Akan Buat Tema Khusus Tentang Adba Udajal Tapi Yang Jelas Pasukan Besar Itu Tidak Mungkin Dikalahkan Oleh Al-Mahdi Sehingga Al-Mahdi Terdesak Kemudian Harus Lari Dan Bersembunyi Sampai Akhirnya Mereka Pun Semakin Terpojok Kemudian Terdesak Sampai Kemudian Mereka Membuat Camp Di Bukit Tur Dan Mereka Tidak Berani Turun Dan Mereka Sudah Memprediksi Kalau Mereka Tetap Bertempur Pasti Mereka Akan Mengalami Kekalahan Maka Mereka Lebih Baik Mundur Bersembunyi Sampai Akhirnya Terjadi Kelaparan Yang Dikatakan Kepala Sapi Jauh Lebih Baik Dibandingkan Emas Dan Harta Lampasan Saking Kelaparannya Masyurah Muslimin Yang Dimuliakan Allah Azza Wajal Lah Ketika Itulah Maka Almah Dimembuat Sebuah Keputusan Kalau Mereka Tetap Berada Di Bukit Itu Tentu Mereka Akan Mati Sia Sia Mereka Harus Mati Dalam Posisi Syahid Maka Sepakatlah Para Sahab Tentara Almahdi Untuk Menyerang Pasukan Dajjal Setelah Salat Subuh Kesokan Harinya Setelah Kemudian Datang Waktu Subuh Kemudian Dikumandangkan Azan Tiba-tiba Langit Gelap Tiba-tiba Ada Cahaya Dari Langit Rupanya Mereka Melihat Dengan Kedua Mata Mereka Isab Nimaryam Turun Di Abid Dengan Dua Malaikat Dimana Rambutnya Basah Dan Dia memiliki Hawa Di mulutnya Yang akan Membunuh Setiap Orang-orang Kafir Sejauh Mata Memandang Turunlah Isab Nimaryam Kemudian Bergabung Bergabung Tentara Al-Mahdil Montal Pertanyaannya Siapa yang Memimpin Perang Siapa yang Memimpin Kau muslimin Kala itu Al-Mahdika Ataukah Isab Dimaryam Ma'asyurah muslimin Yang dimulakan Allah Azza Wajar Kita tahu Bahwa ketika Isab Turun Mereka Siap-siap Komat Dan hendak Melaksanakan Salat subuh Isah sudah dikenal Ciri-cirinya Karena Hadis-hadis Nabi sudah menjelaskannya Sehingga Al-Mahdil langsung Kenal Dan mengatakan Pak Qaddam Ya Ruhallah Silahkan Wahai Ruhallah Anda menjadi iman Tapi Isah Faham Siapa dirinya Dia bukan Seorang Nabi lagi Karena ketika Dia diangkat Di usia 33 tahun Kemudian Diletakkan Di langit Oleh Allah Azza Wajar Terangkatlah Nubuahnya Artinya Sudah sempurna Kenabiannya Sehingga ketika Diangkat Bukan lagi Menjadi Seorang Nabi Dan di akhir zaman Dia turun Bukan jadi Seorang Nabi Tapi memang Ada tugas Yang Allah Subhanahu wa ta'ala Tugaskan Kepada Isah Pertama Membunuh Dajjal Yang kedua Berhukum Dengan hukum Keadilan Yang ketiga Mematahkan Salib Membunuh Babi Dan begitu Serusnya Makanya Dia tidak Menjadi Imam Karena akan Memfitnah Manusia Dia tahu Bahwa Nabi Dikata Rasul Tidak ada Nabi Sepeninggalku Kalau Seandainya Dia menjadi Imam Maka Orang-orang Menyangkanya Manusia Ikut syariat Isa Makanya Isa Tidak Jadi Imam Isa Jadi Makmum Dan yang Menjadi Imam Adalah Supaya Orang-orang Tahu Bahwa Isa Ketika Turun Mengikuti Syariat Nabi Sallallahu Alihi Wassalam Dan Tidak Membaw Syariat Dirinya Tetapi Ketika Selesai Perang Eh Selesai Solat Maka Yang memimpin Perang Alah Isa Bni Maria Dia Meminta Pilihan Kepada Pasukan Al-Mahdi Dengan Tiga Pilihan Setelah Itu Mengusap Wajah-wajah Mereka Dan Tidak Ada Manusia Paling Bahagia Kecuali Orang Yang Diusap Wajahnya Oleh Isa Bni Maryam Karena Isa Memberitahu Mereka Akan Kedudukan Mereka Di Sorga Berangkatlah Pasukan Ini Kemudian Ketika Isa Melihat Dajjal Dan Isa Memiliki Hawa Yang Bisa Membunuh Orang-orang Kafir Sejauh Mata Memandau Dajjal Pun Lari Dikejarnya Sampai Ketika Tidak Ada Tempat Kecuali Sampai Di Babilud Maka Isa Pun Kemudian Membunuh Dajjal Memenggal Kepalanya Kemudian Orang-orang Yahudi Dan Para Pengikut Dajjal Ketakutan Kau Muslimin Membantai Mereka Dengan Sangat Mudah Sampai Sampai Orang-orang Itu Bersembunyi Di Apapun Dia Sembunyi Di Batu Di Pohon Pohon Bisa Bicara Batu Bicara Dan Mengatakan Wahai Muslim Di Belakang Saya Yahudi Bunuh Dia Bantai Dia Dan Begitu Terus Akhirnya Perperangan Dimenangkan Oleh Al-Mahdi Dan Juga Isab Nimaryam Dan Ini Kemenangan Kau Muslimin Masyurah Muslimin Saya Sering Mengkisahkan Tengg Al-Mahdi Saya Tidak Hendak Mengkisahkan Masalah Ini Tapi Saya Ingin Mengatakan Bahwa Ada Alamat Yang Tidak Semua Orang Mengaku Dirinya Imam Mahdi Karena Kalau Seandainya Tidak Ada Alamat Khusus Dan Ciri Khusus Bisa Saja Semua Orang Mengaku Imam Mahdi Seperti Kisah Di Permulaan Yang Saya Ceritakan Tentang Kisah Juhayman Yang Mengangkat Muhammad Ibn Abdillah Al-Qahtani Sebagai Al-Mahdi Sehingga Menjadi Keributan Di Majidil Haram Dan Menguasai Majidil Haram Selama Dua Minggu Kemudian Dia Buat Pengikutnya Untuk Menggali Lubang Kuburan Untuk Menggali Lubang Kuburan Kemudian Masuk Semua Disitu Kemudian Memberikan Nasihat Soal Kematian Allah Takdirkan Gempakan Bumi Rupanya Kemudian Tanah Kuburan Itu Bergekar Akhirnya Mengubur Mereka Semuanya Muhammad Ibn Abdillah Al-Balbari Aku Imam Mahdi Sampai Mati Tertimbun Di Azab Langsung Al-Allah Azza Wajab Ngaku Imam Mahdi Ma'ruf Kisahnya Ubadil Al-Qadda Ini Kakeknya Seorang Yahudi Dan Dialah Yang Membawa Tentara Koromita Membante Jemaah Haji Kemudian Dia Kubur Semur Zam Zam Itu Dengan Jasad Manusia Kemudian Dia Congkel Hajar Aswab Dibawanya Ke Bahrain Selama 22 Tahun Dan Dia Mengaku Imam Mahdi Kalau Seandainya Tidak Ada Ciri-ciri Khususus Orang Bisa Ngakui Imam Mahdi Maka Apa Ciri-ciri Al-Mahdi Itu Yang Pertama Dia Tidak Menyuruh Manusia Dirinya Mahdi Dia Tidak Mengatakan Saya Mahdi Bayat Kepada Saya Tidak Bahkan Dia Tidak Suka Dan Benci Kalau Dikatakan Mahdi Dan Ingin Bayat Yang Kedua Namanya Harus Sama Dengan Nama Rasulullah Muhammad atau Ahmad Dan Nama Bapaknya Harus Sama Dengan Nama Bapak Rasul Abdullah Muhammad Atau Ahmad Ibn Abdillah Kemudian Nasabnya Harus Sampai Kepada Hasan Dan Hussein Bukan Hussein Artinya Harus Keturunan Hasan Ibn Ali Ibn Abi Talib Putra Daripada Fatimah Bintu Rasul Allah Kemudian Fisiknya Harus Mencocoki Sifat Yang Disifatkan Rasul Seperti Dahinya Lebar Kemudian Hidungnya Mancung Dan Banyak Lagi Sifat Sifat Yang Disebutkan Dalam Hadis Nabi Sallallahu Sallam Tentang Ciri Fisik Imam Mahdi Kemudian Keluarnya Saat Terjadi Khilat Antara Anak Anak Khalifah Kemudian Dia Harus Muncul Di Mekah Dibayat Di Antara Rukun Dan Makam Ibrahim Dan Dia Harus Orang Salih Orang Yang Bertakwa Memiliki Ilmu Tentang Al-Quran Dan Sunnah Nabi Sallallahu Sallam Dan Sebelum Kemunculannya Artinya Sebelum Banyak Orang Yang Baidat Terjadi Gempa Dibaidah Yang Menenggelamkan Pasukan Syam Yang Hendak Membunuh Al-Mahdi Yang Baru Saja Dibayat Di Mekah Dan Sebelumnya Terjadi Kezaliman Dan Kerusakan Maka Dia Datang Membawa Keadilan Dan Kebenaran Masyur Al-Muslimin Yang Dimuliakan Allah Subhanahu Wa Ta'ala Maka Dari Sini Ada Tanda Tanda Bahkan Tanda Tanda Sebelum Muncul Imam Mahdi Sudah Ada Seperti Banyaknya Fitnah Banyaknya Masyiat Banyaknya Gempa Kemudian Irak Syam Dikepung Oleh Orang Orang Kafir Dari Luar Kemudian Terjadi Gempa Di Arah Timur Barat Dan Jazirah Arab Itu Harus Terjadi Ma'asyur Al-Muslimin Yang Dimuliakan Allah Azza Wajal Masalahnya Ada Sebuah Pertanyaan Kita Tengok Imam Mahdi Ini Dijelaskan Dalam Hadis Kedatangannya Bumi Ini Akan Subur Yuskil Arda Dimana Bumi Akan Subur Ternak Akan Banyak Buah Buahan Akan Melimpah Kemudian Kehidupan Akan Diberkahi Sementara Dajjal Terbalik Dajjal Itu Datang Membawa Kerusakan Bahkan Sebelum Kemunculannya Tiga Tahun Terjadi Pacaklik Hebat Sampai Kemudian Sepertiga Terakhirnya Tidak Hujan Dan Satu Bumi Mengalami Kekeringan Supaya Dajjal Bisa Merayu Manusia Siapa Yang Mengikuti Dia Dia Akan Hijaukan Bumi Sementara Imam Mahdi Dan Dajjal Ini Satu Zana Tidak Bisa Ditemukan Yang Satu Mengatakan Kalau Ini Muncul Akan Hijau Kalau Ini Muncul Akan Kering Lalu Bagaimana Cara Menjamah Maka Ulama Mengatakan Bahwa Tiga Tahun Kekeringan Sebelum Kemunculan Dajjal Ini Itu Datang Buluan Tiga Tahun Tahun Pertama Sepertiga Langit Ditahan Sepertiga Bumi Pun Ditahan Tahun Kedua Dua Pertiga Langit Ditahan Dua Pertiga Bumi Ditahan Kemudian Tahun Ketiga Semua Langit Ditahan Bumi Ditahan Sehingga Terjadi Kekeringan Hebat Yaitu Tahun Sebelum Imam Mahdi Muncul Tapi Setelah Imam Mahdi Muncul Maka Bumi Akan Menjadi Hijau Akan Berkah Sampai Akhirnya Munculnya Dajjal Kemudian Membawa Kerusakan Di permukaan Bumi Keanehan Macam-macam Akhirnya Banyak Orang Yang Terfitnah Agamanya Dan Tidak Ada Yang Selamat Kejuali Yang Allah Rahmati Keimanan Masyurah Muslimin Yang Dimuliakan Allah Azzawaj Inilah Di antara Sekilas Tentang Kisah Al-Mahdi Al-Muntadar Subhanakul Bihamdika Asyadu Allah Allah Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Al-Mahdi 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 Terima kasih telah menonton!